Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 channel Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Cara penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variable Dengan menggunakan beberapa metode Yaitu eliminasi, substitusi, maupun dengan cara determinan Baik lanjut saja kita ke permasalahan yang ada di dalamnya Yang pertama kita lihat dulu bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variable Jadi disini ada 3 buah persamaan Yang pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 Kemudian persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D2 Dan yang ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3 Dari persamaan tersebut kita lihat bahwa Dari persamaan tersebut kita lihat bahwa X, Y, dan Z itu merupakan variabelnya Kemudian A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari variabel X Kemudian B1, B2, B3 merupakan koefisien dari variabel Y Dan C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari variabel Z Sedangkan D1, D2, dan D3 itu merupakan konstanta dari persamaan tersebut Kemudian kita lihat satu permasalahan di dalam persamaan linier 3 variabel ini Di sini ada 3 buah kendaraan Kemudian kita lihat soalnya Suatu tempat parkir dipenuhi 3 jenis kendaraan Yaitu sepeda motor, mobil, dan mobil van Kemudian luas parkir mobil van adalah 5 kali luas parkir sepeda motor Sedangkan 3 kali luas parkir untuk mobil Sama dengan luas parkir untuk mobil van dan sepeda motor Jika tempat parkir penuh dan banyak kendaraan yang terparkir sebanyak 180 Hitunglah banyak setiap kendaraan yang parkir Nah ini adalah satu permasalahan kontekstual Dimana kita diminta untuk menghitung berapa jumlah ketiga kendaraan tersebut Cara penyelesaiannya kita lihat Yang pertama kali kita misalkan dulu Untuk motor kita misalkan E Mobil kita misalkan Y Dan mobil van kita misalkan Z Nah kemudian dari pernyataan dalam soal yang ada Kita peroleh 3 buah persamaan Persamaan yang pertama Y sama dengan 5 E Nah ini dari pernyataan dalam soal Ya disini tertulis 5 kali luas parkir sepeda motor Itu adalah sama dengan luas parkir mobil van Kemudian pernyataan yang kedua 3 Y sama dengan E plus Y Ini kita peroleh dari 3 kali luas parkir untuk mobil Sama dengan luas parkir untuk mobil van dan sepeda motor Kemudian pernyataan yang ketiga E plus Y plus Y sama dengan 180 Kita peroleh dari Jika tempat parkir penuh dan banyak kendaraan yang terparkir sebanyak 180 Ini persamaan-persamaan yang kita dapatkan dari soal yang ada tadi Nah setelah kita dapatkan persamaan Nah setelah kita dapatkan persamaan Ini yang pernyataan yang pertama Atau persamaan yang pertama Bahwa Z sama dengan 5 E Ini bisa kita Balik menjadi 5 E Min Y sama dengan 0 Kemudian yang kedua juga 3 Z sama dengan X plus Z Itu juga kita ubah menjadi X min 3 Z plus Z sama dengan 0 Sedangkan yang terakhir Ini karena semua variable sudah berada di sebelah kiri Kita biarkan saja Nah selanjutnya untuk penyelesaian Kita lihat dari cara eliminasi terlebih dahulu Nah kita dapatkan tadi dari 3 persamaan Kemudian kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 Ya persamaan 1 5 E Min Y sama dengan 0 Persamaan 2 E Min 3 Y plus Z sama dengan 0 Nah kemudian kita mau menghilangkan variable Z Maka kedua persamaan ini kita jumlahkan Maka 5 E ditambah E menjadi 6 E Kemudian 3 Z disini min Di persamaan yang pertama tidak ada Sehingga disini min 3 Z sama dengan 0 Nah ini kita namakan saja persamaan A Kemudian yang berikutnya Kita lihat lagi persamaan 2 dan persamaan 3 Ya persamaan 2 dan persamaan 3 Persamaan 2 itu adalah X min 3 Y plus Z sama dengan 0 Persamaan 3 tadi kita peroleh X plus Y plus Z sama dengan 0 Nah ini juga mau kita hilangkan variable dari Z Maka disini di sini plus Maka disini plus disini plus Supaya hilang disini tandanya adalah Kita kurangi Ya kita kurangi Sehingga X dikurang X itu hasilnya 0 Ya tidak dituliskan Kemudian min 3 Y dikurangi Y Maka hasilnya min 4 Y Kemudian Z dikurangi Z itu juga 0 Kemudian Z dikurangi Z itu juga 0 Sehingga yang tersisa disini adalah Min 4 Y sama dengan 0 dikurangi 180 Min 180 Maka kita peroleh langsung Nilai dari Y itu adalah 45 Yang selanjutnya kita lihat Persamaan 1 dan persamaan 3 Persamaan 1 5 X min Y sama dengan 0 Persamaan 3 X plus Y plus Z itu sama dengan 180 Nah ini juga kita akan menghilangkan Z Karena disini tandanya berbeda Yang ini min yang ini plus Maka untuk menghilangkan Maka kita jumlahkan Sehingga 5 X ditambah X itu menjadi 6 X Kemudian Y disini 1 Y ya yang atas tidak ada Dijumlahkan menjadi tetap Y saja Min Y ditambah Z disini 0 Nah kemudian 0 ditambah 180 Itu hasilnya 180 Sehingga diperoleh persamaan 6 X plus Y sama dengan 180 Nah ini kita beri nama Persamaan C Nah yang berikutnya Kita lihat Kita sudah mendapatkan nilai Y Yaitu 45 Sedangkan persamaan A dan persamaan C Kembali kita eliminasi Untuk mendapatkan Variable baik itu X maupun Y Yang pertama kita lihat Kita ingin mencari Variable dari X Karena yang Y tadi sudah Kita dapatkan Nah untuk mendapatkan Variable X Maka Y nya harus sama Nah untuk menjadikan Y sama Kedua persamaan itu Kita kalikan Yang atas kita kalikan 1 Yang bawah kita kalikan 3 Sehingga Untuk persamaan yang A Kita peroleh 6 X min 3 Y sama dengan 0 Karena dikalikan dengan 1 Kemudian yang persamaan yang C Kita kalikan dengan 3 6 X 3 18 E Y X 3 menjadi 3 Y 180 Dikalikan 3 menjadi 540 Nah kemudian ini kita Jumlahkan Kita jumlahkan Karena disini tandanya berbeda Tandanya berbeda Kita jumlah 6 X ditambah 18 X menjadi 24 X Min 3 Y ditambah 3 Y Adalah 0 Kemudian 0 ditambah 540 Ini tetap 540 Sehingga nilai X itu adalah 540 dibagi 24 Yaitu 22,5 Kemudian untuk nilai Y Bisa kita lihat di persamaan 1 saja Karena disini 5 X min Y sama dengan 0 Kemudian X sudah kita peroleh tadi 22,5 Sehingga kita kalikan dengan 5 Min Y sama dengan 0 Sehingga Z kita peroleh 112,5 Kita peroleh Jadi X nya 22,5 Y nya 45 Dan Z adalah 112,5 Namun disini Yang jadi permasalahan adalah Banyak kendaraan Sehingga yang namanya kendaraan itu Tidak ada pecahan disini Tidak ada pecahan 0,5 0,5 Maka kita bulatkan saja Ke bawah Sehingga nilai X itu adalah 22 Nilai Z itu 112 Dan nilai Y adalah tetap 45 Maka kesimpulannya adalah Jumlah motor itu 22 unit Jumlah mobil itu 45 unit Dan jumlah mobil van itu ada 112 unit Nah ini dengan cara eliminasi Kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan cara yang kedua Yaitu cara substitusi Kita lihat Sama persamaan 1 dan persamaan 2 Persamaan 1 itu Z sama dengan 5 X Kemudian Z ini kita substitusikan nilainya Kesini Maka yang terjadi adalah X min 3 Y Plus Nah Z disini tadi kita substitusi dengan 5 X Maka hasilnya adalah 6 X min 3 Z Sama dengan 0 Atau 6 X sama dengan 3 Y Atau Y sama dengan 2 X Kemudian yang berikutnya Kita lihat persamaan 3 nya X plus Y plus Z Z sama dengan 180 Maka Z juga kita substitusi dengan 5 X Kita ganti dengan 5 X Sehingga yang tersisa adalah X Y tadi sudah kita peroleh 2 X Maka kita substitusikan juga disini dengan 2 X Dan Z adalah 5 X Sama dengan 180 Sehingga 8 X Sama dengan 180 Maka nilai X adalah 180 Dibagi 8 Maka hasilnya 22,5 Kemudian yang berikutnya nilai Z Kita ambil dari persamaan yang pertama tadi Z itu adalah 5 X Maka hasilnya menjadi 5 x 22,5 Karena X tadi sudah kita peroleh Maka hasilnya 112,5 Kemudian untuk mendapatkan Y Sama seperti tadi Y itu sama dengan 2 X Sehingga 2 x 22,5 Maka nilainya adalah 45 Maka kesimpulannya tetap sama Yaitu motor itu 22 unit Ya dibulatkan ke bawah Mobil tetap 45 unit Dan mobil van itu ada 112 unit Ya dibulatkan juga ke bawah Kemudian yang berikutnya penyelesaian dengan cara Determinan kita lihat Yang pertama kita lihat persamaan yang ada Yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 Dari ketiga persamaan tersebut kita ubah dalam bentuk matriknya Artinya dalam bentuk matrik adalah Untuk persamaan 1, 5 X Min Z sama dengan 0 Maka kita lihat Koefisien dari Masing-masing Variablenya X itu adalah 5 Kita tuliskan disini 5 Y tidak ada Berarti disini 0 Dan Z adalah min 1 Disini adalah min 1 Nah kemudian disini hasil Adalah juga 0 Kemudian yang persamaan kedua juga sama X 1 disini kita tulis 1 Y min 3 disini kita tuliskan min 3 Dan Z adalah 1 Maka disini kita tuliskan 1 Hasilnya juga sama yaitu 0 Kemudian di persamaan 3 X adalah 1 disini 1 Y juga 1 Ini 1 Dan Z adalah 1 Dan Z adalah 1 Disini juga 1 Hasilnya 180 Nah untuk yang ini kita buat Variablenya ya X, Y, Z Y itu di dalam bentuk matriknya Nah kemudian dengan cara determinan Untuk menentukan nilai X Untuk menentukan nilai X Kita ambil Dari bentuk matrik ini Kemudian kalau akan menentukan nilai X Akan menentukan nilai X Untuk pembilangnya Bagian X disini Kita ganti dengan hasil Jadi kita ganti dengan hasil Kemudian yang disini tetap Y bagian Y Bagian Y yaitu ini Kemudian yang ini juga bagian Y Nah kemudian 2 kolom berikutnya Kita ulang lagi Kolom pertama kita pindahkan sini Kolom kedua kita pindahkan sini Nah untuk penyebutnya Untuk penyebutnya adalah tetap Yaitu bentuk matriknya 5, 1, 1 Ini 5, 1, 1 0, min 3, 1 0, min 3, 1 Min 1, 1, 1 Min 1, 1, 1 Kemudian yang sebelah Kolom yang kedua juga kita tuliskan Mengulang kolom pertama dan kolom keduanya Nah yang berikutnya kita operasikan Jadi kita kalikan semua diagonal utamanya Yaitu 0, min 3, 1 Ditambah 0, 1, 180 Ditambah min 1, 0, 1 Kemudian dikurangi dengan diagonal keduanya Min 1, min 3, 180 Ya Ditambah 0, 1, 1 Ditambah 0, 0, 1 Begitu juga bagian yang penyebut sama Yaitu diagonal utamanya 5, min 3, 1 Ditambah 0, 1, 1 Ditambah min 1, 1, 1 Dikurangi diagonal keduanya Yaitu min 1, min 3, 1 5, 1, 1 0, 1, 1 Maka hasilnya setelah kita kalikan semua adalah Disini 0 Disini min 540 Disini adalah min 16 Kemudian min 8 Maka hasilnya min 540 Dibagi dengan min 24 Maka hasilnya 22,5 Itu untuk nilai E Untuk nilai Y juga sama Namun caranya Kita hilangkan Koefisien dari Y dengan hasil juga Yang ini 5, 1, 1, 1 Tidak berubah Nah yang koefisien dari Y Kita ganti hasil Yaitu 0, 0, 180 Koefisien Y nya Tidak berubah juga Min 1, 1, 1 Kolom yang berikutnya Kita ulangi kolom pertama Dan kolom kedua Penyebut sama Kemudian kita operasikan dengan Seperti tadi Diagonal utama dikalikan Dikurangi diagonal keduanya Maka hasilnya disini Hasil akhir adalah Min 1080 Dibagi dengan Min 24 Penyebut tidak berubah Maka hasilnya adalah 45 Begitu juga untuk nilai Z nya Untuk nilai Z Untuk koefisien Y Tidak kita ubah Koefisien Y tidak kita ubah Koefisien Z Kita ganti dengan hasil Ya sama seperti yang tadi Kemudian Kolom berikutnya Kita ganti kolom pertama Dan kolom keduanya Kemudian kita operasikan lagi Yaitu diagonal utama Dikurangi dengan diagonal yang kedua Maka hasilnya adalah Min 2700 Dibagi dengan 20 Maaf dibagi dengan Min 24 Maka hasilnya adalah 112,5 Jadi hasilnya tetap sama Seperti yang tadi Dengan cara eliminasi Maupun substitusi Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah motor itu adalah 22 unit Ya dibulatkan ke bawah Jumlah mobil itu 45 unit Tetap karena bulan Dan jumlah mobil van itu 112 Ya dibulatkan ke bawah juga Nah demikian Cara menyelesaikan Permasalahan dari Sistem bersamaan linier 3 variable Mudah-mudahan Benar manfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh